Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Amadut Family. Gimana One Piece Treasure Crush-nya teman-teman? Luffy Gear 5 akhirnya rilis juga di One Piece Treasure Crush. Kehadirannya sungguh sangat membuat game ini jadi banyak dikenal orang. Banyak sekali pemain-pemain baru datang atau pemain-pemain lama yang sudah pensi kembali lagi. Ya, dalam meraihkan event Luffy Gear 5, pasti ada event Blitz-nya yaitu Luffy vs Kaido. Gimana nih? Pada punya booster-nya nggak? Pada dapet Gear 4-nya nggak? Eh, Gear 5 maksudnya Sun God Mika. Kalau yang nggak dapet, tenang aja nih. Salah satu teman terbaik saya, Mang Himawan, telah dengan susah payah membagikan tim non-booster. Non-New Booster, artinya karakternya nggak ada yang baru. Jadi karakter F2P semua bisa digulang nih. Tentu saja Frank Cap-nya ya nikah biar poinnya gede. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Yuk kita simak aja nih. Mainkan Mang Himawan. Ya, ini adalah tim yang digunakan berikut dengan support-nya. Langsung 3 kali stamina biar dapet poinnya banyak. Masuk stack 1. Wuh, Robin. Super type ready. Super ready. Ini Luffy. F2P. Hasil update dari PTA ya. Langsung aja bug book, bug book. Stack 1. Stack 2 pake super type. Mantul. Stack 3. Ada Orochi dan Denjiro. Kok Denjiro seakan namanya nih? Si, nggak tukang gambar. Lupa. Telah pengkhianat lah. Si bakstab pengkhianat. Jahan 6 gitu lah. Kanjuro, kanjuro. Spesial. Duke. Shop. Mantul. Masuk ke stack 4. Ini stack 4 ada 2 varian. Bisa King, bisa Queen. Ini timnya aman dua-duanya, teman-teman. Jadi menyesuaikan aja nanti debuhnya sama spesial dari carna yang bisa buat ngeredus. Ini kebetulan yang ada. Kalian ini ada King. Ini ada King kebetulan. Ada spesial Frankie. Toon. Ini tim F2P loh, teman-teman. Jadi semuanya charge gratisan. Cuma untuk Luffy-nya biar upgrade ini harus bisa. Main yang PKA dulu sekali. Jadi bisa dapet yang Super Evo yang ini. Mantap. F2P paling mantap ya. Masuk Kaido. Ada... Ini kaya silence, there's hope. Wah, langsung mati. Langsung jadi Nika. Sesuai filmnya. Spesial-spesial. Nih, diikutin aja nih nanti nih. Yang mau nyontoh. Misalnya nggak ada krunya. Siapa, RL-nya bisa ganti. Tapi kalau ada legend Nika, ya tinggal pake legend. Gak poinnya lebih gede. Gitu aja. Sampai pusing-pusing. Soalnya apa, drop-nya tuh bagus banget. Kalau dari Blitznik kebetulan tadi videonya cuma sampai selesai gak keliatan drop-nya ya. Harusnya tuh drop-nya ada Tom, ada Sisi, dan lain-lain. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di video emang dut selanjutnya. Bye.